Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi dengan saya. Oke, baik. Di perkulian hari ini kita akan membahas tentang materi kuliah pengetahuan bahan teknik. Di mana untuk materi yang saya ajarkan pada pertemuan hari ini adalah tentang material keramik. Jadi material keramik ini cukup banyak dimanfaatkan, cukup banyak juga digunakan di berbagai bidang. Tidak hanya di bangunan, tapi juga untuk bidang-bidang yang lain. Oke, untuk materi keramik nanti akan saya bagi menjadi dua sesi. Ini yang pertama adalah karakteristik keramik, kemudian nanti di pertemuan berikutnya adalah tentang semen. Karena semen itu juga masih satu family dengan keramik. Oke, akan saya share screen. Oke, ini tentang material keramik. Mungkin selama ini yang kita tahu bahwa material keramik itu seperti ubin, kemudian gelas, piring, seperti itu. Tapi ternyata keramik di sini pemanfaatannya itu lebih luas lagi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut, ternyata ini yang tengah misalnya ini ada sebuah busi. Ternyata di busi tersebut, di mana busi itu menjadi komponen penting pada mesin pembakaran dalam, terutama untuk motor bensin. Nah, di sini ternyata ada bagian yang ada keramiknya. Kemudian di bidang elektrik, di sini ada kapasitor keramik. Ini juga bisa digunakan dalam bidang elektronik. Kemudian di listrik arus kuat, untuk jaringan PLN ini juga menggunakan keramik. Nah, kenapa keramik bisa digunakan dalam berbagai keperluan? Nanti akan saya jelaskan di penjelasan berikut ini. Oke, jadi kalau kita jabarkan sebenarnya material yang ada di dunia ini, sebenarnya ada beberapa bagian. Dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya, yang pertama adalah yang berupa metal atau logam. Di sini ada banyak sekali. Di antaranya ada baja, besi, besi tuang, campuran, dan lain sebagainya. Kemudian ada polimer. Ini yang sudah dijelaskan mungkin di pertemuan sebelumnya. Plastik, polipropilen, polikarbonat, dan lain sebagainya. Kemudian ada material yang termasuk dengan natural materials. Material alam, terutama ada kayu, ada serat alami, cuten, dan lain sebagainya. Kemudian ada foams. Jadi foams ini juga termasuk dalam material yang berbeda dengan polimer. Di sini ada polimer foams, metal foams, seramik foams, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga keramik, yang ini yang akan kita jelaskan pada pertemuan hari ini. Kemudian campuran dari beberapa material itu kita sebut sebagai bahan komposit. Jadi komposit itu bisa terdiri dari beberapa jenis material. Bisa jadi dari metal dengan polimer melengkali, kemudian seramik dengan polimer, kemudian ada natural materials dengan foam. Gabungan dari beberapa jenis material, dua atau lebih, itu yang kita sebut sebagai material komposit. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Kenapa komposit itu diciptakan, atau kenapa kita harus menggunakan material komposit? Karena memang material komposit itu mempunyai, diharapkan dia mempunyai kelebihan yang didapat dari sebuah material, dan dia bisa menutupi kekurangan dari material yang lain dengan menggambungkan material yang lain. Jadi kita mengkombinasi kelebihan antara dua buah material atau lebih menjadi sebuah material komposit yang mempunyai kelebihan. Entah itu dari segi kekuatan, atau mungkin ketahanan terhadap panas, atau mungkin harganya. Lalu apa sih keramik itu? Jadi keramik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, yang artinya adalah bahan yang terbakar. Jadi proses pembuatan keramik itu ternyata memang melalui proses pembakaran. Contoh ya, ubin, piring, gelas, guci, yang sering kita lihat di beberapa souvenir, mungkin di Balangkan juga ada kampung keramik di Dinoyo, itu kan prosesnya juga menggunakan proses pembakaran. Jadi memang keramik itu asal katanya memang dari sini, bahan yang terbakar. Oke, jadi keramik adalah material anorganik dan non-metal. Umumnya keramik adalah senyawa antara logam dan non-logam. Untuk mendapatkan sifat-sifat keramik, biasanya diperoleh dengan pemanasan pada suhu tinggi. Yang sudah sering kita jumpai. Kemudian keramik merupakan senyawa antara unsur logam dan non-logam, yang memiliki ikatan kopalen dan ionik. Kemudian umumnya keramik itu dibagi menjadi dua, yaitu keramik tradisional dan keramik teknologi. Apa itu keramik tradisional? Kalau keramik tradisional itu biasanya bahannya berasal dari tanah liat. Contoh batu bata, gelas, porselen, ubin, itu terbuat dari tanah liat. Kalau keramik teknologi itu lebih luas lagi. Jadi tidak hanya, oke mungkin bahan dasarnya tanah liat, cuma ada beberapa material tambahan, sehingga mempunyai efek dramatis pada kehidupan manusia, seperti pemakaian pada bidang elektronik, komputer, dan lain sebagainya. Bahkan untuk kepentingan aerospace. Jadi lebih berteknologi, dalam tanda kutip. Jadi lebih banyak sentuhan-sentuhan teknologi yang diberikan, sehingga material keramik itu tidak hanya berfungsi sebagai keramik saja, tapi juga berfungsi sebagai keramik yang berteknologi, yang mempunyai kelebihan-kelebihan di bidang yang dituju. Oke, lalu bagaimana sifat-sifat dari keramik itu, sifat umumnya? Yang pertama, kapasitas panas yang baik, dan konduktivitas panas yang rendah. Nah ini, jadi sering kita menggunakan keramik itu sebagai isolator, karena dia itu tadi, konduktivitas panas yang rendah, dan kapasitas panas yang baik, sehingga dia tidak, molekulnya itu agak sulit berpindah dengan suhu yang tinggi misalnya, sehingga dia tidak mudah menghantarkan panas. Jadi itu kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tahan korosi. Tahan korosi, hampir mungkin saya tidak pernah melihat keramik itu karaten. Hampir tidak pernah ya, hampir-hampir. Kemudian sifat listriknya, dia berupa isolator atau insulator, bisa semikonduktor, konduktor, bahan superkonduktor. Memang kalau dari sifat listriknya ini tergantung nanti perlakuan yang diterima oleh keramik. Jadi dia bisa berubah menjadi bersifat isolator, bisa konduktor juga, bahkan superkonduktor. Tapi kita tidak mempelajari itu di perturman ini. Mungkin sedikit, ini saja sedikit, intermezzo saja bahwa superkonduktor, ini kalau teman-teman pernah mendengar istilah superkonduktor, di mana dia mempunyai tahanan nol. Jadi nol, benar-benar nol pada suhu yang sangat dingin. Itu materialnya keramik. Jadi tidak tahu kenapa, pokoknya itu ada keramik, material. Dia diberikan suhu dingin, ekstrim sekali, sehingga dia tahanannya nol. Resistansinya itu nol. Sehingga dia bisa melayang. Itu yang menarik. Coba nanti cari di YouTube. Banyak itu ya. Superkonduktor. Makanya bisa diaplikasikan di kereta cepat yang ada di Jepang, Cina, Magnetic Levitation, Superconducting Maglev. Jadi bagaimana kereta itu bisa melayang. Jadi karena adanya, yaitu salah satunya superkonduktor itu. Sehingga dia bisa melayang, sehingga gaya geseknya nol, sehingga dia bisa melaju lebih kencang. Kemudian sifatnya dapat magnetik maupun non-magnetik. Jadi teman-teman kalau tahu magnet itu yang warnanya hitam-hitam yang ada di loudspeaker, ada di motor DC, dan motor-motor listrik. Itu adalah material keramik. Kemudian masih juga yang terakhir, keras, kuat, namun rapuh. Ini ciri khas keramik. Keramik itu keras. Kita sepakat. Enggak ada keramik itu lunak itu enggak ada. Kuat, iya pasti kuat. Keramik itu sangat kuat. Tapi yang ketiga ini, yang rapuh ini. Jadi mungkin seperti kamu, kelihatannya kuat namun hatinya rapuh. Enggak ya, bercanda. Jadi rapuh dalam artian keramik ini tidak bisa terkena beban impact. Impact dalam artian tumbukan yang sifatnya tiba-tiba. Tumbukan. Itu dia enggak kuat. Makanya dia mudah sekali rapuh. Makanya keramik itu kalau kejatuhan benda, walaupun itu mungkin enggak besar, tapi karena dia impact-nya tiba-tiba cetar. Entah itu logam ataupun yang lain yang lebih keras, maka dia akan mudah sekali pecah. Itu sifat umum dari keramik. Kalau kita jabarkan sifat-sifat keramik, nanti ada sifat mekanik, sifat termalnya, sifat listriknya, sifat magnetnya, dan sifat optik. Sekarang kita jelaskan yang pertama, sifat mekanik dari keramik. Yang pertama adalah keramik umumnya mempunyai kekerasan yang tinggi. Kita sepakat bahwa keramik itu keras sekali. Di sisi lain keramik juga memiliki ketangguhan yang rendah. Makanya tadi disebut rapuh. Sehingga sangat rentan terhadap beban kejut. Sangat rentan sekali. Kemudian keramik merupakan material getas yang paling kaku di antara lainnya. Dia itu getas, tapi dia juga paling kaku. Dia hampir mungkin tidak bisa terdeformasi. Hampir. Kemudian karena dia dianggap paling getas juga, sehingga apabila kita berikan beban perlahan, yang misalnya kita ingin melihat berapa elastisnya keramik itu, maka hampir tidak bisa kita menemukan elastisitasnya. Kecil sekali. Kemudian ketiadaan keulatan pada keramik membuatnya sangat rentan terhadap beban impact. Ini saya ambil dari buku. Ini ada beberapa kekuatan tarik teoritis dari beberapa bahan padat. Yang pertama adalah, ini ada contohnya perak, emas. Kemudian ini ada energi permukaannya. Kemudian ini ada kekuatan tariknya. Ini yang sebelah sini, ini kekuatan tariknya. Ini kita lihat di sini yang keramik. Mungkin yang gelas kuarsa ini. Ini ada NAC, EL, dan lain sebagainya. Ini memang dia relatif kekuatan tarik teoritisnya lumayan dibandingkan dengan yang lain. Oke, kemudian kekuatan dan patahan teoritis. Di sini, ini untuk material keramik. Ini ada alumina kristal tunggal, dan lain sebagainya. Ini kekuatan tariknya. Kemudian, ini modulus youngnya. Ini bisa dilihat dari beberapa jenis keramik. Ini adalah kekuatan tarik dan modulus youngnya. Ini bisa, nanti bisa teman-teman bisa bandingkan dari beberapa material keramik. Kemudian untuk kekuatan dan struktur. Di sini, faktor utama yang mempengaruhi struktur keramik dan juga kekuatannya ialah kehalusan permukaan ukuran dan bentuk pori. Misalnya, ini yang gambar 4.18 ini. Ini ada kekuatan lentur. Kemudian ini fraksi volume dari porinya. Kita lihat di sini memang kecenderungannya adalah berbanding terbalik. Jadi, semakin besar volume dan porinya, maka kekuatan lenturnya dia akan semakin kecil. Karena memang mungkin ruang pori yang ada dalam material keramik lebih banyak, maka juga akan mempengaruhi kekuatannya. Banyak rungga di dalamnya. Kemudian, ini yang gambar 4.19. Di sini ada ukuran butir. Ukuran partikelnya dari keramik. Kemudian ini adalah tegangan patahnya. Jadi, kalau semakin tinggi ukuran butirnya atau partikelnya, maka tegangan patahnya juga akan semakin tinggi. Kalau dia dari grafik yang sebelah kanan. Kemudian, kalau dari kekerasannya. Jadi, kekerasan adalah ukuran tahanan bahan terhadap deformasi plastis pada permukaan bahan. Di sini terlihat, ini adalah modul siangnya. Dan kekerasannya itu berbanding lurus. Jadi, modul siangnya semakin tinggi. Ini kekerasannya juga akan semakin tinggi juga. Kemudian, kekuatan pada temperatur tinggi. Keramik memiliki ketahanan termal dan stabilan kimianya. Ini kenapa keramik itu juga bagus sekali. Tapi, sebagai media untuk percobaan-percobaan kimia dan lain sebagainya. Karena itu dia. Secara kimia dia stabil. Dan ketahanan termalnya juga. Sehingga kalau kita mencampur sesuatu bahan kimia, di lab, biasanya nyampurkan juga di menggunakan keramik. Bukan di media yang lain. Entah itu besi atau yang lain. Kayu. Mudah terpengaruh misalnya kalau sifatnya asam. Tapi kalau keramik, tidak. Karena dia mempunyai stabilan kimia yang cukup baik. Kemudian, mempunyai kemungkinan penggunaan pada temperatur tinggi sebagai bahan teknik yang baru. Yang tidak dapat diraksanakan oleh bahan logam. Ini keunggulannya dibandingkan dengan logam. Jadi, keramik ditahan pada temperatur tinggi. Ini kita lihat di sini kekuatan lenturnya. Pertama, pada temperatur hingga ini kali 100 derajat. Katalah ini sampai 1000 derajat. Kekuatan lenturnya itu memang kalau kita lihat di sini, dia masih tahan. Tapi dia lebih dari 1000 derajat, dia sudah mulai kehilangan kekuatan lenturnya. Ini saya kira cukup baik. Kekuatan lentur dengan temperatur yang masih cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah sifat termal. Semua keramik boleh dikatakan dibuat melalui pemanasan pada temperatur tinggi. Dan sejumlah keramik dimanfaatkan karena sifat termalnya yang unggul. Secara termal, dia tahan panas. Hantaran panas itu konduktivitas termal. Jadi, dia cukup baik. Dia tidak cukup menghantarkan panas dengan baik. Jika dibandingkan logam, keramik itu masih di bawahnya. Kemudian ketahanan terhadap kejutan termal. Jadi, ada beberapa materi yang mungkin apabila terkena suhu tinggi secara tiba-tiba dia langsung secara sifat lemah. Tapi kalau ini tidak. Tapi kalau keramik masih bisa tahan dengan sifat kejutan termal. Kemudian kapasitas panasnya. Kita lihat di sini. Kapasitas panas. Kemudian ini ada temperatur. Saya kira juga cukup baik. Relatif konstan pada temperatur tinggi. Ini pada temperatur sekitar 100 derajat ke atas. Ini kapasitasnya cenderung lebih stabil. Hingga 1.300. Ini saya kira itu tadi. Konsistensi. Konstan. Jadi, kapasitas panas dari keramik itu cukup stabil pada temperatur tinggi. Sehingga ini menjadi material yang menarik juga. Terutama untuk perlakuan-perlakuan panas. Kemudian dari segi pemuaian. Pemuaian itu diakibatkan karena bertambahnya temperatur. Tapi kalau pada koefisien, pemuaiannya ini memang bisa dikatakan kecil. Masih kecil dibandingkan dengan logam. Walaupun pemuaian termal sendiri sangat tergantung pada kekuatan ikatan antar atom itu sendiri. Kemudian kalau dari konduktivitas termal. Jadi, pada umumnya hantaran termal pada logam itu besar. Tapi kalau pada keramik itu tidak. Karena keramik itu isolator, elektronnya tidak mudah bergerak bebas. Jadi, jika elektron itu mudah bergerak, itu kalau dipicu dua hal. Temperatur tinggi sama tegangan listrik. Di salah satu ujung yang lain. Di keramik itu kalau di salah satu ujung diberikan tegangan listrik maupun suhu tinggi, elektronnya itu tidak mudah bergerak. Jadi, panas maupun listrik itu tidak mudah terhantarkan dengan baik. Itulah kenapa. Karena dia mempunyai konduktivitas termal yang cukup rendah. Konduktivitas termalnya sehingga dia tidak mudah mengantarkan panas. Kemudian, ini yang ketiga, sifat kelistrikan. Tadi sudah disinggung bahwa elektron yang ada pada keramik itu tidak mudah bergerak bebas. Sehingga secara sifat kelistrikan dia juga merupakan isolator. Artinya, dia mempunyai tahanan jenis yang sangat tinggi. Jadi, tahanan jenis yang sangat tinggi, nilai ohmmeternya, rho-nya itu sangat tinggi sehingga dia cocok sebagai isolator. Kita bandingkan. Ini yang logam, misalnya logam itu kan dia termasuk konduktor. Sehingga tahanan jenisnya dia sangat kecil. Kemudian, ini semikonduktor. Nah, ini isolator. Contoh, ini gelas, porselin, bata lempung. Itu semuanya di atas 10 pangkat 14 ohm sentimeter. Bahkan bukan ohm meter lagi, ini ohm sentimeter. Artinya, luar biasa besar. Sangat besar sehingga tidak mudah mengantarkan arus listrik. Oke, kemudian keramik biasanya juga digunakan dalam kepentingan elektronika itu digunakan sebagai kapasitor. Dielektrik kapasitor atau isi dari kapasitor. Jadi, kalau kapasitor itu kan terdiri dari dua keping sejajar yang dipisahkan oleh dielektrikum namanya di tengah-tengahnya. Nah, ini kalau keramik itu juga bisa diaplikasikan sebagai dielektrikum kapasitor. Nah, ini adalah konstanta dielektrikum pada jenis-jenis keramik apabila dia dipakai sebagai kapasitor. Ini contohnya ya, kapasitor keramik. Kalau di kami dulu ya, saya zaman dulu masih sekolah STM elektronika. Dulu pernah diajarkan sama guru, kalau kita mau membuat sebuah perangkat audio, entah itu amplifier ataupun yang lain yang basisnya audio, maka apabila kita menggunakan kapasitor jenis keramik, maka itu akan bagus untuk membangkitkan frekuensi tinggi. Jadi, frekuensi tinggi atau suara triple itu biasanya pakai yang kapasitor keramik. Atau untuk booster antena itu juga menggunakan kapasitor jenis keramik. Tapi kalau yang milar itu biasanya untuk yang bass atau untuk frekuensi rendah. Jadi, teman-teman kalau punya TV, kalian bongkar TV-nya, TV yang lama, atau mungkin booster TV, itu coba dibongkar. Pasti banyak sekali kapasitor jenis-jenis yang model-model keramik seperti ini. Karena dia cocok untuk frekuensi tinggi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah sifat kemagnetan. Jadi, keramik itu memang sebagian itu memiliki sifat magnetis yang baik. Jadi, ada jenis keramik magnetis, ada keramik magnetis lunak, dan keramik magnetis keras. Perbedaannya adalah sifat kemagnetan pada keramik magnetis lunak itu dapat hilang ketika madan magnet dihilangkan. Kalau magnetis keras itu tidak. Kemudian keramik magnetis lunak menggabungkan dua sifat, yaitu sifat magnet yang baik dan konduktivitas listrik yang rendah. Kemudian aplikasi keramik magnetis lunak lebih banyak pada aplikasi dengan frekuensi yang tinggi. Seperti antena, pengarah suara, magnetic resonant imaging, MRI, dan perekam audiovisual. Oke, jadi tadi di awal sudah saya singgung bahwa teman-teman kalau punya magnet batang, atau mungkin magnet-magnet yang lain itu adalah terbuat dari keramik sebenarnya, material keramik. Bukan pasir besi yang warnanya hitam kayak pasir besi itu, bukan. Itu adalah keramik sebenarnya. Kok bisa jadi magnet, Pak? Apakah kita tiba-tiba mendapatkan magnet semuanya berasal dari magnet alam? Kemudian kita bentuk menjadi keping-keping. Tidak. Jadi ada material magnetik keramik tertentu yang bisa dibuat untuk magnet memang. Jadi saya, ya itu mungkin ilmu yang lain ya. Tapi berasal dari keramik, mungkin dari pasir kuarsa dan lain sebagainya, dan tambahan-tambahan material yang lain, kemudian dipanaskan, kemudian dicetak. Sehingga menjadi keping magnet. Nah, apakah itu langsung menjadi magnet, Pak? Tidak. Saya sedikit cerita dulu di tempat kerja saya pada saat tahun 2005. 2005 saya pernah jadi buruh pabrik waktu itu di Cibitung. Jadi saya dulu membuat yang namanya power window. Power window-nya mobil. Motor penggeraknya kan menggunakan dinamo AC. Motor penggeraknya itu kan dinamo itu kan pasti dalamnya ada magnet. Nah, itu ternyata magnetnya kita buat sendiri. Jadi bukan kita buat dalam artian, kita mendatangkan keping magnet yang belum ada magnetnya. Warnanya hitam gitu, keping gitu. Kemudian nanti setelah kita pasang, kemudian kita berikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Mungkin enggak sembarang tegangan listrik ya, mungkin ada frekuensi tertentu dan bentuk gelombang tertentu saya kurang tahu. Tapi intinya, keping magnet atau keping keramik itu pada saat dia dimasukkan dalam sebuah mesin, jegrek gitu ya. Nah, itu nanti dia bisa berubah menjadi magnet. Ya, mungkin nanti bisa dicari ya, bagaimana proses membuat keramik itu menjadi magnet. Tapi memang seperti itu cara pembuatannya. Seperti ini. Ini kalau awalnya sih masih belum jadi magnet, kemudian dikasih tegangan atau mungkin perlakuan tertentu, sehingga dia bisa berubah menjadi magnet. Ini keping-keping magnet, ya ini saya kira, saya sedang riset nih kebetulan terkait magnet ketanaman. Ini iseng-iseng aja, siapa tahu nanti ada dampaknya. Barangkali ya kalau minat untuk skripsi, monggo. Oke, ini beberapa jenis magnet yang terpad dari keramik. Oke, kemudian yang terakhir adalah sifat optik. Di sini hubungan antara keramik dan cahaya sangat erat dan terlalu lama dipakai pada kaca, jendela, gelas, pigment, dan lain-lain. Jadi, kaca atau gelas itu kan juga sebenarnya terbuat dari material keramik juga. Cuma mungkin ada tambahan-tambahan lain dan material yang jenis yang lain. Tapi dia masih tergolong keramik. Sehingga untuk aplikasinya, ini biasanya digunakan untuk serat optik, untuk kepentingan komunikasi. Seperti itu. Oke, saya kira untuk materi yang pertama terkait dengan karakteristik dan sifat-sifat magnet keramik mungkin bisa kita cukupkan. Berikutnya adalah materi tentang semen. Tetap di sini, di channel ini. Kita ketemu lagi di pertemuan atau video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih. Terima kasih.